Yang paling kerasa itu, ya kalau kita nggak punya uang jangan maksain diri, termasuk kalau kita mau bisnis. Kalau kita nggak punya uang ya jangan maksain diri, kalau punya modal. Modal kan nggak harus gede ya, yang penting kita bisa hidup aja, bisa survive. Selamat datang di Ceritanya Developer. Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat modding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Dari mulai mendirikan sebuah perusahaan Kids Indonesia, pernah juga jadi Google Developer Expert-nya Android, dan kemudian sempat merasakan kerja di Google selama setahun lebih, dan sekarang jadi Tech Advisor di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sosok inilah yang akan kita interview sebagai narasumber di episode perdana Ceritanya Developer di 2021. Langsung aja kita sapa, Mas Ibnu Sinawardi, atau yang biasa dipanggil dengan Mas Ibun. Halo Mas Ibun. Ya, halo, halo. Halo Mas Riza. Gimana kabarnya Mas? Baik, baik, baik. Walaupun udah mulai bosen ya, di bangku yang sama tiap hari, nggak keluar-keluar. Iya, masih WFH terus ya? Masih, masih konsisten WFH. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih. Saya pengen tahu, ingin menggali pengalaman Mas Ibun nih. Dari awalnya, dari tertarik belajar ngoding itu, gimana sih ceritanya? Belajar ngoding dulu sebenarnya dimulai waktu ST, ya bukan ngoding sih. Jadi kayak bermain dengan fungsi di Lotus 1, 2, 3 gitu ya. Dulu kan sebelum ada Excel mainnya Lotus. Nah, dari situ, baca-baca buku, terus SD tuh ya, waktu SD, sempat jadi bendahara kelas, dan nyatetnya tuh di Lotus ya. Nah, dari situ kan udah mulai interaksi sama komputer, bikin-bikin fungsi di Lotus. Kemudian, ya ngerasain, wah ini kayaknya seru nih. Jadi akhirnya sampai SMP pun masih ngoprek di depan laptop, tapi nggak ngoding waktu itu. Lebih banyak ke mainan desain, Corel, dan semacamnya. Nah, mulai SMA, waktu ada belajar tentang Fox Pro atau apa ya, lupa ya. Nah, itu udah mulai merasa, wah keren nih kayaknya kalau belajar ngoding. Nah, udah akhirnya lanjut sampai kuliah, ambil programming, ambil IT. Ya, sampai sekarang, keterusan ngoding itu. Jadi ya, emang udah lama sih kayaknya tertarik sama komputer. Apa sih yang bikin ketertarikan itu, yang dari mulai Lotus ya? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, Lotus itu kurang lebih kayak spreadsheet ya. Kayak Excel atau Google Sheet gitu ya. Iya, betul-betul. Itu apa sih yang bikin Mas Ibuni itu tertarik gitu? Yang tadinya jadi bendahara, terus dikomputerisasi, habis itu malah kecanduan dan pengen ngoding atau pengen ngerjain bikin aplikasi gitu. Mungkin karena gara-gara kalau depan laptop tuh kesannya, ya kita bisa ngelakuin apapun tanpa banyak gerak kali ya. Ya, emang dasar orangnya males gerak ya, olahraga aja jarang gitu. Jadi pengennya yang instan-instan aja depan laptop duduk beres semua. Oke, jadi ada kemampuan untuk membuat sesuatu gitu ya di depan duduk, hanya dengan duduk aja gitu ya. Betul sekali. Perasaannya pertama kali belajar ngoding itu gimana sih? Seneng atau stres atau gimana? Stres sih pernah ya, malah sering. Malah stresnya itu malah bikin tertantang gitu. Misalnya ya, ini kenapa sih nggak bisa dikerjain, kenapa sih error terus? Nah, itu kan jadi stres ya. Tapi jadi bikin kita terus belajar gitu. Jadi kalau nggak ngerasain stres, fine-fine aja ya, ya berarti kurang kentul kopinya gitu ya. Kurang pahit perjalanannya. Itu salah satu skill yang dibutuhkan untuk jadi developer kali ya? Betul, betul. Bisa tahan stres gitu dan bisa mengubah stres itu menjadi motivasi gitu ya. Bener banget kan namanya programmer kan tuh ya problem solver ya, setiap ada masalah kita harus bisa atasi. Nah, termasuk kalau ada hambatan ya kita harus siap buat nge-solvenya. Apapun itu, termasuk ada error di kode, atau misalnya ada flow yang nggak jelas kita harus bisa solve, dan semacamnya. Itu sih emang dasar dari seorang programmer emang di situ. Kita harus jadi problem solver. Kalau mentok gitu, jadi pada saat ngerjain satu proyek atau satu aplikasi gitu, tiba-tiba mentok. Udah cari solusi kemana-mana, udah nanya ke temen, nggak ketemu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Wah, sering banget itu. Kalau mentok ya pasti harus mundur ya. Kalau mentok ya harus mundur. Harus mundur. Iya, iya, iya. Kalau ini harus mundur dulu ya. Bener. Jangan mati. Bener. Jadi emang bener ketika kita mikir nih, wah ini kenapa ya coba pakai cara ini nih, cara A. Wah, cara A mentok. Kita harus mundur dong. Jangan maksain cara A lagi, nggak habisin waktu. Coba cari pakai cara B itu. Nah, mungkin aja cara B ini berhasil. Mentok lagi ya. Mundur lagi, ganti cara C. Nah, itu sering banget ngerasain kayak gitu. Dan biasanya kalau udah mentok ya, malem-malem, udah pentat, ah udah capek nih seharian, ngurusin problemnya sama gitu. Ya udah. Akhirnya tinggal tidur, besoknya biasanya udah ada pencerahan. Dan itu udah bikin semangat lagi buat solving gitu. Jadi emang ada kalanya kita harus istirahat juga. Kadang-kadang udah capek, nggak bisa berhasil ya. Mungkin dengan istirahat, kita bisa dapat pencerahan gitu. Jadi jangan lupa istirahat sih, teman-teman. Meninggalkan sejenak pekerjaannya, melakukan hal yang lain kali ya. Kalau misalnya nggak tidur gitu ya. Betul. Nggak tidur atau ngoding sambil tidur. Ngoding sambil tidur. Ke bawah mimpi kali ya. Jadi cari solusinya pada saat mimpi ya. Iya, kayaknya gitu. Bukannya kalau misalkan kita lagi ada problem, terus kita tidur itu justru nggak bisa tidur atau gimana ya? Ya, biasanya sih ketiduran sih. Jadi pas mau tidur itu masih googling di handphone. Gimana caranya? Tuh siba-tiba tidur aja. Kayaknya tanpa sadar kita nurusin ngoding kayaknya di mimpi. Makanya besok ada pencerahan. Iya, bisa jadi. Oke, oke. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang perjalanan karir nih. Jadi kan udah dari SD gitu ya. Udah dari SD, bersentuhan dengan komputer, udah belajar coding, SMP, SMA, terus kuliah juga di ITB ya. Jurusan komputer juga kan. Nah, mungkin bisa diceritakan secara singkat perjalanan karir hingga saat ini. Oke, dulu waktu kuliah ya, belum lulus tingkat 3 atau 4, itu satu kosan iseng-iseng bikin perusahaan. Namanya CS19 Software House. Kenapa CS19? Ya, karena kita ngekos di dagu asli CS19. Nah, itu. Belima orang, semuanya IT semua, kita nekat aja udah, kita bikin bisnis padahal masih kuliah semua. Nah, dari situ kita udah mulai banyak belajar. Belajar tentang entrepreneur, belajar tentang hiring, HR, dan semacamnya. Dan, alhamdulillah sih, kita banyak dibantu sama mentor-mentor ya. Jadi, saat itu kebetulan ada inkubator bisnis, misalkan dari ITB ada inkubator bisnis, kemudian dari Cominfo juga ada inkubator bisnis. Kita banyak belajar di situ. Kemudian setelah itu kita juga terus ngobrol sama orang-orang yang punya banyak pengalaman dan kita jadikan mentor. Dan, alhamdulillah sekarang umurnya udah sekitar 12 tahun atau 13 tahun, hampir 13 tahun Gids ini berdiri. Dari tahun 2008. Nah, di luar Gids ini, saya juga sering jadi pembicara ya, cuap-cuap itu lah ya. Waktu itu tahun 2010 udah mulai jadi pembicara. itu bukan urusan loading, tapi urusan ayo-ayo semua pakai Android gitu ya. Jadi, dulu ceritanya, pernah beli handphone Android nggak sengaja. Nah, itu juga sempat ditipu sama penjualnya. Tapi, dari beli handphone Android pertama kali, ya akhirnya terpaksa ngoprek, terpaksa bikin aplikasi, dan publis aplikasi, dan itu bisa jadi bahan untuk saya motivasi orang lain. Ayo bikin aplikasi di Play Store. Dulu namanya Android Market. Nah, dari situ sering keliling, dari pembicara, speaker-speaker, sampai akhirnya, itu nggak sadar jadi portfolio saya untuk bisa jadi GDE, Google Developer Expert. Nah, saat itu kan ditanya, udah sering ngisi acara apa aja? Langsung saya kasih semua. Nih, acara yang pernah diisi. Wah, banyak ya. Walaupun saat itu juga, waktu dites tentang teknikal, ya nggak terlalu bagus juga hasilnya. Tapi, karena pengalaman atau portfolio ngisi acara, jadi mungkin bisa lolos di situ. Jadi, Google Developer Expert sekitar 4 atau 5 tahun ya, sekitar segitu. Itu udah beberapa kali bolak-balik ke Mountain View juga ya, kantornya Google. Itu salah satu pengalaman paling berharga lah dari GDE. Kemudian, setelah jadi GDE, ya terpaksa saya harus mundur dari GDE, nggak bisa lanjut, karena kebetulan saat itu Google lagi butuh bantuan dari kontraktor, TVC ya sebutnya, untuk bantu program training, training developer. Jadi, dari GDE, sharing ke programmer, kemudian di Google sebagai TVC atau kontrak, itu bantuin program training juga buat developer, selama setahun, nah sampai saatnya, sampai saat ini, akhirnya ya saya bantuin Kemendikbud untuk dibagiin pendidikan lagi. Jadi, emang kayaknya dari dulu emang jodohnya di pendidikan ya, pembicara, GDE, TVC, Tempidikbud itu. Pasiennya mungkin di sana kali ya? Kayaknya gitu ya, nggak ngajar ya. Oke, oke, oke. Nah, mungkin ada beberapa pendengar cerita di developer yang belum familiar dengan istilah Google Developer Expert. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, GDE itu apa sih? Nah, ini Mas Riza kan di GDE juga ya. Iya, Mas Ibu kan senior saya di GDE. Jadi, ya GDE kan dari panjangannya Google Developer Expert. Ya, walaupun saya nggak ekspert-expert, banyak banget lah, banyak lebih ekspert. Tapi, GDE ini kita punya tanggung jawab untuk sharing. Sharing ke developer-developer lain, ke komunitas, terkait teknologi-teknologi ya, teknologi Google ya, kenapa namanya GDE ya, karena Google ya. Nah, waktu itu saya kebagian GDE di bagian Android. Nah, saat itu saya sering lah, sering-sering tentang Android, walaupun ya saya yakin orang-orang audiensnya tuh lebih ngerti daripada saya. Tapi kan, ada juga yang masih newbie atau masih butuh pencerahan atau butuh repetisi dari kalimat-kalimat motivasi. Itu istilahnya sih. Jadi, ya selama bertahun-tahun ngisi Android, bahkan juga Google Cloud, yang lain-lain juga diembat juga. ada satu hal yang saya pun sadar sejak jadi GDE. Bahwa kalau kita mau jadi ekspert di suatu hal, kita harus banyak sharing. Kalau kita nggak sharing ilmu ke orang lain, nah ilmu itu ya akan segitu-segitu aja. Kita nggak ditantang untuk menambah lagi ilmu untuk menyiapkan diri dari banyak pertanyaan dari audiens dan sebagainya. Jadi ya, kalau ada istilah jawanya itu adalah Urib Iku Urup. Urib Iku Urup. Tahu Mas Riza? Urib Iku Urup. Nggak. Apa itu? Saya bukan orang Jawa. Artinya, hidup itu nyala. Urib Iku Urup. Hidup itu harus memberikan cahaya kepada orang lain. Itu sih. Jadi istilahnya. Ya, ya. Jadi meskipun katakanlah Mas Ibun nggak, bukan sebagai GDE, tetap aja keinginan sharing itu ada ya? Ada, ada. Masih, masih tetap ngisi sharing kok. Masih terus ya? Tapi berkurang aja tawarannya. Berkurang. Ya, karena ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh Google yang membuat kita bisa, ya, tadinya bisa terbang ke, apa, Southeast Asia ya? Ke region kita ya? Secara gratis gitu kalau ada acara gitu ya. Apa ya? Yang membedakan mungkin ketika Mas Ibun istilahnya advokasi tentang Android, akhirnya direkognisi oleh Google dan akhirnya memberikan titel GDE ini ya. kayak memberikan fasilitas lah gitu ya. Betul. Untuk bisa, apa ya, memberikan talk lebih banyak lagi di tempat-tempat lain gitu ya. Betul. Itu biasanya sebulan tuh full weekend keliling kota ya. Itu lumayan, lumayan enak juga, enjoy, teman-teman kan harus ninggalin keluarga juga karena kadang. Iya, benar. Nah, kalau momen atau kontribusi yang membanggakan selama menjadi engineer, ada nggak sih menjadi developer? Sebagai developer ya? Oh, ada sih. Dulu kan, dulu ya, karena sekarang udah jarang coding sebenarnya. Dulu, sering menang juara satu atau juara dua di topcoder. Topcoder challenge. Kalau teman-teman tahu topcoder tuh, dia ya platform buat kita bisa cari challenge, entah itu desain atau coding. Saat itu banyak ikutan di desain dan juga coding. Itu seru itu, saingannya sama orang-orang India, orang-orang Cienis gitu. Jadi ngerasa, wah, nyata kita setara ya sama orang India, sama orang luar negeri. Jadi, yang bagi teman-teman yang ngerasa bahwa Indonesia itu tertinggal, ya enggak juga. Banyak juga orang Indonesia yang berjaya di topcoder. Dan itu internasional. Jadi itu sih, lumayan. Dapetin cuan banyak di situ. Dapet cuan. Dapet kerjaan juga? Kerjaan enggak, karena kan enggak promosi juga. Enggak ya? Dia challenge ya? Challenge bukan yang kompetisi. Jadi kayak challenge project. Jadi bug fixi atau bisa apa ya. Pernah jadi top codernya itu ya? Masuk ke apa ya? Top score-nya gitu ya? Kira-kira. Enggak, beda. Ini bukan yang kompetisi. Oh, beda. Apa sih namanya itu? Competitive programming. Bukan. Tapi ini yang project. Oh, bukan. Sekarang project bikin web pakai react. Bikin web pakai apa ya. Itu cukup membanggakan ya? Membanggakan, lumayan. Nah, kalau yang memalukan atau ada kejadian-kejadian konyol gitu saat ngoding? Ada enggak sih? Ada sih. Bukan ngoding ya, tapi sebagai speaker. Bukan ngoding. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh. Diceritakan, silahkan. Jadi yang paling ngerasa malu itu ketika pertama kali ngisi acara di luar negeri pakai bahasa Inggris. Itu pertama kali banget itu. Bahkan bukan cuma ngisi acara. Di mana? Di kota mana? Di Malaysia padahal. Tapi audiensnya pakai bahasa Inggris. Malaysia, oke. Di Malaysia. Ah, see. Oke. Jadi pertama kali itu bawain tentang Android apa itu. Nah, salahnya itu slide itu belum jadi. Belum dibikin waktu terbang. Jadi dibikinnya waktu udah sampai sana. Bahkan sampai subuh pun masih ngerjain slide. Subuh ngerjain slide paginya jam tujuh atau jam lapan harus udah di sana. Nah, itu kan kelabakan ya. Nggak ada persiapan. Materi juga belum ready. Bahkan nggak ada contekan. Nah, itu bener-bener ngomongnya nggak teratur. Nggak terorganis. Urutannya apa. Kemudian slide-nya ini tentang apa. Itu agak lupa jadi ya. Nah, untungnya waktu itu karena dia banyak acaranya paralel ya pesertanya tuh terbagi. Jadi yang peserta di gedung saya atau di ruangan saya itu cuma sekitar belasan orang. Nggak banyak. Karena dia terbagi. Ada ada banyaknya di workshop waktu itu. Saya kan dibagi seminar. Nah, itu sih kejadian paling malu sih. Tapi itu jadi motivasi saya. Motivasi untuk next-nya harus lebih baik. Harus lebih baik. Nah, dari sejak saat itu setiap ada acara apapun itu entah bahasa Inggris bahasa Indonesia selalu lebih well prepared aja. Nah, itu udah kejadian otomisi di Filipina. Itu bener-bener lancar. Oke. Itu berarti salah satu momen saat menjadi GDI ya? Betul. Saat menjadi GDI. Nah, kalau mentor nih ada nggak sih mentor di awal-awal karir gitu? Awal karir? Banyaknya mentor bisnis ya. Waktu awal karir tuh. Mentor bisnis. Jadi, waktu GDI ini baru berdiri, kita kan gabung inkubator dari Kominfo. Nah, saat itu ada rekan namanya Ferry Budiansah. Beliau yang manajin inkubatornya di Bandung. Nah, dari channel beliau ya kita banyak terkoneksi dengan banyak-banyak mentor lainnya. Nah, itu cukup salah satu booster kita pada saat itu. Sehingga kita masih bertahan. Mungkin kalau nggak ada inkubator itu udah bubar kali GDI-nya ini. Nggak ada itu. Terus ada lagi Amar Asyad beliau juga bantu di di inkubator yang alumni ITB. Terus ada Pak Budiman. Nah, sampai sekarang masih sering kotak sama Pak Budiman ini. Itu mentor bisnisnya. Nah, selain mentor nih, ada nggak sih sosok developer atau engineer yang diidolakan? diidolakan siapa ya? Paling sih bukan satu atau dua orang ya. Lebih ke member di grup ya. Member di tech sih sebenarnya yang jadi salah satu motivasi saya. Karena kan saya kan udah lama nggak ngoding sampai berjam-jam ya. Paling ngoding sebentar, sejam-dua jam sampai seharian. Nah, kalau ngeliat dari obrolan di komunitas-komunitas, khususnya di tech kan ngerasa, wah, ini saya udah ketinggalan jauh nih. harus belajar lagi supaya bisa catch up gitu ya. Nah, itu jadi salah satu ya idola lah. Ya idola, wah, grup ini keren nih bahasannya. Banyak istilah-istilah nggak ngerti. Jadi harus googling lagi, harus belajar lagi. Itu sih jadinya. Bukan malah menjadi insecure ya? Bukan, bukan. Ada juga kali ya? Tapi kadang-kadang suka mikir. Adalah, dikit-dikit. Kadang-kadang suka mikir. Ini perlu nggak sih belajar sampai segininya? Yang penting kan ya bisnisnya, duitnya ya. bukan dikit-dikit teknikalnya. Oke, oke, oke. Ngomongin bisnis nih. Ngomongin bisnis. Sekarang lagi ngerjain apa Mas Ibuun sekarang? Proyek ya, atau kerjaan ya. Sekarang sih aktif di Camp Digboot ya. Di Camp Digboot ini full time ya. Dari pagi sampai ya seharian lah, full day gitu. Terus, yang kita bantu ya. Banyak sih yang di Camp Digboot ini. Pokoknya apapun yang bisa memperbaiki sistem pendidikan ya. Kita coba jemplungkan. Banyak sekali ya yang bisa kita bantu. Nah itu, kita banyak juga sih, saya khususnya banyak belajar dari teman-teman yang ada, yang bantu Camp Digboot juga. Karena bukan cuma saya, ada banyak. Termasuk ada Mas Ibam juga, Memor Detect. Nah itu sih, kalau aktivitas yang urusan IT-nya. Kalau non-IT sih ada banyak sebenarnya. Apa tuh? Mungkin bisa di-share satu atau dua gitu yang non-IT? Kalau non-IT, ya paling sekarang jadi Ketua RT sih. Udah setahun lebih. Oh iya? Jadi Ketua RT? Wow. Itu, Ketua RT itu job desk-nya apa ya? Tergantung lokasi ya. Kalau lokasi yang dikomplek ya, dikomplek kayak isinya orang-orang menengah gitu ya. Paling cuma standby aja kalau ada yang minta tanda tangan dan itu jarang. Paling sebulan cuma satu orang yang dateng gitu. Yang paling banyaknya adalah menghandle grup WhatsApp sih. Kalau ada isu-isu itu ditenangkan. Oke. Apalagi COVID kayak gini kan bingung nih mau disebar atau dirahsiakan. Nah itu kan. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang isu yang terkena COVID itu harus ditangani ya. Apakah dirahsiakan atau dikasih pengumuman gitu ya? Dikasih tahu. Iya. Kan kasihan juga sama pasien yang sering saya tanya mau diumumin gak? Kalau enggak ya gak apa-apa. Kalau mau ya silahkan. Tapi udah ada yang kejadian kena? Udah. Setangga sebelah saya kena itu. Oh. Wow. Ada. Dan itu ya macam-macam lah. Pro kontra banyak. Ada yang bilang ah udah gak usah sebar. Ada yang bilang gak apa-apa sebar aja. Rupanya gak bisa menyenangkan semua pihak. lumayan ini juga ya. Lumayan bikin jadi bahan pikiran juga ya berarti ya. Iya. Ya kan problem solver kita. Problem solver. Asik. Nah selain jadi ketua ERT nih ada ada hobi gak sih yang di luar di luar pekerjaan di luar komputer dan programming? Hobi paling miara ikan hias ya. Yang ada di rumah aja. Ada arwana ikan diskus dan ini mindsetnya emang beli untuk dijual sih. Jadi investasi. Oke. Jadi sekalian bisnis juga ya berarti ya. Iya. Tapi semua hal yang kita lakukan harus ini harus punya imbal baliknya lah. Oke. Termasuk sekarang ini lagi hobi bukan hobi ya apa ya. Lagi suka investasi ke saham lah. Trading saham. Dan ini saya rasain manfaatnya nambah wawasan banget lah. Khususnya kita orang IT. Orang IT kan biasanya ngomongnya seputar IT aja. Ketika ngobrol sama orang-orang dari sektor lain kita gak bisa nyambung. Itu sering banget kejadian. Dari sejak saya kan saham saya udah lama ya tapi mulai aktif lagi setahun terakhir ini itu bener-bener kerasa manfaatnya sih. Jadi banyak nambah wawasan terkait berbagai sektor. Nah ngomongin ngomongin apa soal di luar apa di luar lingkup pemograman aja. Boleh dong apa kita para pendengar ceritanya developer dikasih tips gimana seorang developer Android waktu dulu Mas Ibun awal-awal karir gitu akhirnya bisa jadi bisa bikin perusahaan dan jadi CEO. Apa aja sih yang harus disiapkan untuk jadi pemimpin sebuah perusahaan kan sulit ya katakanlah kalau misalkan secara natural misalkan kita developer itu biasanya minimal jadi VP engineering atau jadi CTO dari sebuah perusahaan kan. Ini Mas Ibun kan jadi direktur utama lah gitu ya jadi CEO gitu. Apa aja sih yang harus disiapkan? Sebenernya mental aja sih jadi waktu itu saya jadi CEO CEO rasa CTO karena gak ada CTO waktu jaman saya itu jadi saya CEO merangkap CTO jadi segala hal keputusan lebih kebanyak ke pendekatan teknologi instead of pendekatan bisnis atau apa jadi sebenarnya kalau kita mau jadi CEO gampang ya tinggal bikin aja perusahaan gak usah ada badan hukum gak apa-apa tinggal bikin kartu nama jadi CEO yang penting kan gimana caranya biar bisa survive tapi kan sambil jalan kan bukan hanya mikirin tentang teknologi yang digunakan atau apa gitu kan kita harus cari proyek harus bikin gimana perusahaan ini berkembang bisa scaling bisa cari proyek baru dan lain sebagainya kan betul nah selain itu juga kita harus punya partner yang bisa nambal kekurangan kita nah saat itu kan saya CEO rasa CTO ya jadi semuanya urusan teknis atau isla dapur saya nah untuk urusan jualan urusan masalah keuangan itu ada partner waktu itu saya dibantu sama Rery Zaldi nah dia founder juga sampai saat ini juga masih sekarang jadi CEO tapi CEO nya beda pendekatannya pendekatannya lebih ke budget ke keuangan tapi sekarang punya CTO jadi penting sih punya partner karena kalau gak punya partner kadang-kadang ya kekurangan kita gak bisa ditambal sama yang lain jadinya agak susah nanti buat diskusi atau buat solving suatu masalahnya itu sih jadi boleh jadi CEO tapi pastiin ya punya partner aja oke jadi memilih partner yang tepat itu juga betul banget betul kayak kawin lah ya harus harus tepat oke nah Masih pun punya ini gak sih apa rekomendasi buku atau artikel atau resource apa buat teman-teman developer yang apa yang lagi belajar pemograman mungkin ada rekomendasi nah ini jadi salah satu hal yang kelemahan saya sih ya jadi saya sampai saat ini belum pernah baca buku sampai habis gitu ya jadi buku sama depannya doang udah selesai bosan apalagi tentang IT banyaknya malah baca buku tentang budgeting baca buku keuangan gak apa-apa di luar di luar pemograman juga gak apa-apa mungkin ada buku yang berhubungan dengan bisnis mungkin kalau yang saya rasain sih ya paling buku tentang budget keuangan nah itu ada ada aplikasi namanya YNAB unit a budget itu saya pakai udah hampir 2 tahun aplikasinya walaupun berbayar saya bayar itu karena sangat penting itu ada bukunya juga buku gimana caranya kita mengelola keuangan nah itu bisa dipraktekkan di bisnis di mindset kita atau dimanapun jadi yang paling kerasa itu ya kalau kita gak punya uang jangan maksain diri termasuk kalau kita mau bisnis kalau kita gak punya uang ya jangan maksain diri kalau punya modal yang modal kan gak harus gede ya yang penting kita bisa hidup aja bisa survive nah itu sih sebenarnya jadi unit a budget nama bukunya YNAB itu salah satu buku yang saya habisin ya buku selain novel ya itu doang unit a budget ya oke menarik bukunya nah kalau ada teman-teman yang mendengarkan dan mau ngobrol langsung atau mau nyapa Mas Ibon di dunia maya kira-kira yang paling enak tuh apa approach-nya lewat mana kalau approach buat dapat update ya paling Instagram itu ya tapi kalau buat sekedar terkoneksi ya bisa ke LinkedIn GitHub juga bisa dilihat itu jarang hijau-hijau nya ya jarang jarang lagi GitHub ya paling kalau mau lihat update Instagram lah lebih update daripada oke 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 kalau gitu terima kasih banyak Mas Ibon atas ceritanya yang menarik dan sudah hadir di Ceritanya Developer Podcast sama-sama makasih juga Mas Ari Mas Riza kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi at gmail.com atau mention lewat Instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus rizafahmi sampai jumpa lagi di episode berikutnya bye selamat menikmati